dan barusan dia bilang medan kan kalimantan yoyo 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 kembali lagi kembali lagi lagi nyocot iya 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 lagi nyocot itu banyak bacot apa ini sel yang kita bahas hari ini sel kita gak bahas apa-apa ini panas bukan panas jadi memang Surabaya itu apa cuacanya itu tidak mendukung dari kemarin itu kemarin sampai 34 derajat pas waktu siang-siang itu mana hari apa ya Rabu kemarin AC yang 17-10 aja enggak mana ada AC 17-10 maksudnya ini inti mau membahas apa ini Oke sekarang aku membahas Hai ada berita remaja usia 14 tahun nikai jewek usia 21 tahun ini enggak tahu sih kejelasannya kenapa soalnya ada postingan yang isinya itu lagi viral jadi remaja laki-laki ini itu berani menikahi cewek yang usianya 21 tahun sedangkan kalau sekarang kalau mau nikah kan harus mikir umpulin uang bunuh mikir tapi tapi kan ini tapi yang anak 14 tahun itu berani langsung nikahi cewek usia 21 tahun itu tempatnya dimana luar negeri luar negeri yang akan banyak luas di Thailand dan kalau dari bahasanya sih kalau menurutku sih memang adatnya beda ya dari adat Indonesia meskipun dia dibawa umur kan enggak papa kalau misalnya adatnya memenuhi syarat dari negara tersebut kan enggak papa kalau nikahin umur 21 tahun tapi kalau disuruh eh maksudnya kalau di Indonesia sekarang kalau belum ada sertifikat peranikah per tahun 2020 besok nggak bisa mereka langsung di kajal tapi kemungkinan kalau misalnya umurnya yang masih dibawa umur kan masa bisa mengambil yang umurnya 21 tahun kan panitanya itu yang dinamanya Lex lagi enggak oleh pengunakan offer main mentendus yuyaya ya 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 brekan selanjutnya apa jadi ada anak-anak usia 9 tahun itu sudah lulus arjana hebat ya tapi akan memang keren lulus arjana umur 9 tahun gitu kalau puncas Dalam umur umur 9 tahun itu jenis banget bukan jenis lagi super super jenis saya sarjana tidak seperti itu hehehe enggak saya sarjana umur 22 tahun bohongan gitu hehehe ini 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 terus itu tempatnya di mana beritanya di luar negeri ini enggak disebutin negara mana pokoknya dia itu lulusan sarjana S1 tuh usia 9 tahun katanya sih ini tuh katanya siapa katanya siapa Indozone ini jauhnya di ini dong terus-terus apa dia berasal dari keluarga kedokteran jadi kalau dilihat dari tapi kan tapi kan dan katanya dia mau ngelanjutin sarjana dan ngambil dua jurusan sekaligus ya iya mau ngambil S2 ngambil dua jurusan sekaligus yaitu yang pertama sarjana teknik yuk yang kedua seperti kalau sarjana teknik kan banyak itu teknik-tekniknya banyak jadi kalau kalau setauku setauku ya setauku sarjana teknik itu kayak menerin kabel-kabel kayak gitu terus teknik kan kayak mesin-mesin gitu enggak sih ya bener cuman enggak kabel juga dimenerin ya mungkin dia lebih ke pemuata bisa aja kan banyak atau pekerjaan sarjana teknik nggak hanya menerin kabel doang kayak tugas loh menerin video eh dokmu hahaha dia terjalan komunikasi misalnya cuma menerin video vlognya orang doang loh gak dong itu berarti kalau anda pengen pintar seperti anak yang umur 19 tahun 9 tahun ya 9 tahun itu harus banyak belajar dari kecil kalau bisa di kandungan juga anda juga harus belajar dong di kandungan masih super banyak juga harus belajar gila hahaha ini berita selanjutnya apa? udah lanjut ke berita selanjutnya di kandungannya itu ada seorang pria kalau lihat dari gambarnya prianya ganteng seperti saya ganteng bener gak? ada pria itu dia bawa kucing kesayangannya naik pesawat tapi sayangnya kucingnya mau beri tengah-tengah pengecekan barang itu terlalu berat badannya jadi mau gak mau kucingnya ini tuh harus di ikutkan ekspedisi di hari selanjutnya cuman cuman kenapa? emang kalau misalnya dia tuh gak mau gitu loh kalau dia tuh berpisah sapa kucingnya kayak apa sama kamu inti ya apa inti tapi ikut kucing memang gak boleh kalau buat langsung naik pesawat boleh hewan peliharaan yang terlalu besar barangnya apa terlalu besar maksudnya berat gitu beratnya terlalu besar itu memang tidak boleh buat naik kabin meskipun kargo juga tidak bisa jadi kalau aku bawa kamu kemana-mana juga gak boleh ya kamu kan hewan peliharaan aku peliharaan untukmu? enggak dong jadi sebenernya gak apa-apa sih kalau misalnya hewan peliharaannya gak terlalu berat bawa kucing juga gak apa-apa tapi juga harus ada tempatnya jangan ditempatin di karung kayak gitu terus akhirnya si cowok ini tuh mengalami dengan cara apa? dengan cara dituker kucingnya jadi jadi kalau misalkan jadi memang kemarin itu beritanya apa saya sempat lihat juga sih memang jadi beritanya ini bener kucingnya dia terlalu berat akhir kucingnya terlalu berat dinaikin ke kabin akhirnya karena sang pria ini itu menuker kucingnya ini dengan punya temannya yang lebih kecil segini kalau gak salah jadi bisa dimasukin ke kantung masuk jadi bisa lah dia kucingnya masuk ke pesawat tapi saya saya lihat itu fotonya itu yang dipesawat sama kucingnya bener gak? foto yang dipesawatkan sama kucingnya ini kita selanjutnya ini kita ambil dari negara kita sendiri terereng ini dimana nih tempatnya lokasinya dimana di Indonesia tanah air betta bom ini beritanya apa maksudnya ada kejadian bom lagi itu kemarin aku sempetkan ini kan viral banget gak viral lagi viral iya jadi ini beritanya itu memang di Kalimantan Medan Medan kan Kalimantan dari awal dia yang cari berita dia salah ngomong juga dan barusan dia bilang Medan kan Kalimantan Medan jadi ini menewaskan 4 orang di pol restabes ya bener ya jadi ini memang memang kalau misalnya ente ngapain bunuh diri harus di pol restabes kenapa gak bunuh diri di rumah aja kenapa harus melibatkan orang-orang yang tidak berdosa di sekitar anda gitu loh menurutku sih kalau misalnya ente atau orang yang mau bunuh diri itu kalau misalnya bunuh diri dengan bom-bom kayak gini sih kalau di tempat umum gitu sih mendingan kita lebih waspada aja ya dari orang-orang yang seperti ini yang memang tidak mempunyai keinginan buat hidup lagi ini bener hehehe ngomong dong jangan ngomong-ngomong jadi bingung aku iya 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 jadi buat buat muda 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 Indonesia iya 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 ini aja ganti hehehe 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 buat muda muda Indonesia kalian harus tahu harus iya gimana 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 tidak tahu susah Ujahku berapa? Ujahku berapa? Ujahku berapa? Ujahku berapa? Ujahku masih umur 17 tahun Ujahku 17 Ujahku 17